Intro 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 Halo Halo Apa kabar? Yang baru bergabung di twitternya langitmusik Ini adalah Twitternya langitmusik itu apa sih? Langitmusik 616 Saya ga tau Tiap nih hostnya ga tau loh Saya siap menggantikan Aku siap gantiin Tapi kan disini butuhnya cowok harus ada Jadi ga bisa cewek-cewek Karisma cowok tuh muda Karisma cowok tuh muda tunggu Karisma cowok tuh muda kayak gimana ya Aku bisa jadi cowok juga Coba contohin kali ya Kita lihat seorang marionjola yang Sangat-sangat feminin menirukan karisma cowok Jadi intinya aku mau di kudeta Guys Guys tolong guys Tapi sebenernya lebih baik Ada program yang girls power gitu Dua-duanya cewek kan ya Kan siapa tau lebih nyambung gitu Kalau cewek-cewek Tapi kalo cewek itu kayaknya ga cukup Kalo misalkan cuma satu jam Aduh lagi musik Nanti dibikinin ya programnya Lala sama Findi Girls power program baru The girls power Semangin nama Girls power Nanti bikin ya program baru ya Oke janji lo Tenang aja Catat Aduh lu biasa Lala Balik lagi ke Lala Balik lagi Ketika memutuskan berkarir di Industri musik Indonesia It was a really tough decision Cek itu keputusan yang sulit Lama banget tuh Apa tuh halangan-halangannya tuh Gak lama banget juga gitu Kayak butuh waktu yang lumayan banyak Halangannya Ini dunia yang baru Kalau di keluarga aku tuh gak ada satupun yang terjun ke dunia seni Seni Iya Gak ada yang kayak penari Atau penyanyi Apapun gak ada Main musik lah minimal Minimal main musik Itu pada cuma bisa main gitar terus gitu-gitu doang Cuma nyanyi-nyanyi ngumpul-ngumpul gitu Iya gak ada yang mendalami musik gitu-gitu Atau seni gitu Jadi pas mau terjun tuh Keluarga tuh Papa mama Ya kalo terjun sih ya jangan Ya kalo terjun pasti pada takut sih Fix banget Yaudah Iya jadi Kalo misalnya Apa namanya kalo misalnya terjun itu Agak kayak Gimana ya Papa sama mama tuh kayak Ini dunia yang kita gak ngerti sama sekali gitu Sebenernya kalo dari orang tua gitu Orang tua aja sebenernya punya harapan gak Memang dulu diharap-harapkannya adalah Untuk melanjutkan saja kuliah Iya kayak kehidupan Ever actually biasanya Ya udah lo kerja profesi yang biasanya gitu Kayak aku juga mikirnya jadi kayak gitu Bukan mau kuliah musik atau mendalami musik atau apa Aku mikirnya cuma kuliah kalo bukan hukum Yaudah kedokteran gigi Kalo bukan jadi dokter ya udah jadi jaksa kayak Jadi apa gitu Kalo gak bisa ya jadi PNS kayak Sesederhana itu gitu Terus tiba-tiba mau terjun nih Jadi papa sama mama kayak Yakin Terus papa agak seperti kayak Gitu kayak Oh say no tapi juga Say no tapi aku juga yang kayak I think kita harus coba We should try Karena udah dapet kesempatan Kan sayang gitu Penjuangannya udah sampe Babak enam Terus keluar gak dilanjutin Kesempatan udah datang dua kali juga Exactly Tapi akhirnya orang tua gak dukung Lala Akhirnya mereka support Walaupun awalnya tuh kayak masih Mereka support tapi Mereka yang handle semua gitu Dan emang seharusnya kayak gitu Aku masih kecil juga Jadi semua di handle sama papa mama Jadi mereka tau kemana-kemananya Mereka kayak udah-udah tenang gitu Terus udah percayain aku gue tinggal di Jakarta juga gitu Awalnya kan takut Sekarang udah sehat sih Dari Kupang ke Jakarta Kangen gak sama makanan-makanan sana Kangen tuh awal-awal sih Sama kalo pas kita lagi sedih Kayak lagi butuh lagi kangen Kayak gitu-gitu kangen banget Tapi kalo hari-hari biasa sih enggak Kayak menjalannya hari dengan semangat kerja Wih Tapi Kerjalan berapa kaya ku dapat Itu bener loh lagu itu bener Kerja keras Kerja keras Kerja keras Bagai Kuda Gitu Tapi sebenernya kerja Yang ternyata ini adalah juga hobi Hobi kan Akhirnya menyenangkan Even though kayak kita gak punya libur ya Orang kantor sabtu libur Minggu libur gitu kan Malah kalo penyanyi kadang Itu hari kerjanya Itu hari kerjanya Kerja Hari biasanya juga kadang ada kerja Apalagi kalo emang lagi Dapet Berkat banyak banget Kayak tiap hari kerja gitu kan Capek Iya banget gitu Lelah sampe kayak mau sakit gitu Tapi Menyenangkan Gini yaudah Ketika semua menyenangkan Semua juga hilang Semua juga hilang Kayak yang udah campe Sebelum naik panggung Turun panggung udah happy lagi That's right Tapi apa sih yang paling bikin Lelah tuh bahagia Dan apa yang paling bikin Lelah sedih Dari awal banget Lelah terjun di dunia Indonesia-Indonesia Yang buat seneng banget ya Aku disukai banyak orang Kayak banyak orang menyukai musik aku Terus kayak bilang Suka bakat kamu Kayak ya for example Lovers sih Fanbase aku Atau orang-orang Terus aku seneng banget tuh Kalo ada yang kayak gitu Kayak Wow Kayak bisa mengalami kayak gini dalam hidup Disukain banyak orang Didukung banyak orang gitu Sama musiknya Didengerin banyak orang gitu Itu seneng ya minta ampun Apalagi kalo pas perform tuh kan Seneng banget gitu Kalo yang buat sedih sih Ada aja Jangan nangis dulu Bu Cerita dulu Iya Jangan nangis Udah kayak keliatan dulu Yang buat sedih tuh Paling ada berbagai macam cara orang Pakai untuk menjatuhkan kita gitu Paling itu sih Kalo bilang haters Kalo aku sedih banget gara-gara haters ya engga Tapi Cara-caranya beberapa haters itu yang Supaya kita jatuh Atau apa gitu Kayak mau menjatuhkan kita lah intinya Itu sih yang buat sedih kayak Kalo ada orang punya hati kayak gitu Kayak aku gak salah Gak pernah ngapa-ngapain gitu Punya salah sama mereka juga kayaknya Enggak juga Iya Enggak salah apa-apa maksudnya Terus Kenapa Mereka Buat kayak gitu Tapi yaudahlah ya Gak mau aku diajarin mengampuni Jadi aku mengampuni Wow Yang penting dari situ Diambil pelajarannya Hikmahnya Ya diambil pelajaran sih Strong ya Strong Ships menjadi strong apalah? Hah kalo aku sih awal-awalnya tuh gak strong tuh Kayak Aduh ini apa gitu Tuh begini amat Hidup gitu banget Hidup gitu Terus kan awal-awalnya tuh kan dimulai-mulai kayak gitu kan Pas masih di karantina lebih susah lagi gitu kan Karantina jauh dari keluarga, sahabat Caranya buat jadi kuat sih aku temennya Aku sih Tuhan Aku Tuhan Yesus gitu kayak temennya Jadi kayak karena ada dia aku merasa kuat I mean aku punya dia Kenapa aku harus takut gitu kan Luar biasa There's nothing to fear about in this world Karena I have sense Luar biasa Jadinya aku kuat sendiri Dikuatin sama itu Dede 18 tahun bisa berbicara seperti itu Saya sangat bangga menjadi kakak Aku aja mau bener lu gak bisa Iya Terbiasa Aku tuh anaknya takutan Kenapa? Takutan Takut aja Semuanya takut Yaudah Kasian Yaudah Oh Yaudah I'm sorry I'm sorry Aku mau belajar menjadi strong Seperti Lala Kita harus belajar juga Dari siapapun Tidak menutup umur Kenapa bawa-bawa umur terus pak? Hari ini Padahal harusnya dia yang gak boleh bawa umur ya Oh iya ya Jadi aku yang ngomong gitu ya Aku tuh diem gitu Udah gak Mungkin kita masih gak ngomong umur lah Oke maaf 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 Tapi pokoknya kita bisa belajar dari siapapun Dari pengalaman-pengalaman Pengalaman-pengalaman Pengalaman Jangan alasan apapun Nah Mungkin kamu gak pernah disakitin ya Tapi berada di posisi orang yang disakitin Di fitnah Di bully Atau apapun itu Itu Gak enak Itu bener-bener Sakit Kalau orang nangis Bukan karena dia lebay atau apa gitu Tapi emang bener-bener sakit Dan itu Susah banget buat dijalanin Jadi jangan menyakiti orang lain Karena itu hal jahat sih Itu Amin Bukan cuma pembunuhan yang jahat Bully Mulit tuh jahat banget Oh pokoknya jahat itu luas lah ya Pokoknya Nakal boleh jahat jangan Nakal Iya Gimana sih Gimana sih Nakal boleh jahat-jahat Jangan-jangan Begitu kalo kata Orang tua Kamu boleh Ya nakal ya nakal aja Biasanya kan punya kenakalan Misalkan gitu Dulu Kalau bandel boleh gak Ya nakal bandel Itu ya ada ukurannya juga Tapi jahat itu jangan Iya oke Ya jangan Jangan Bisa gak bedain Iya bisa Maka boleh Aku baru aja mau ngobrol sama Yoda Kayak udah gak tau jalan Misalnya adek kemana Tapi ternyata promo jangan 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 Maka boleh Jahat Jangan 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 Ini ya beneran Yaudah pada saat disedihan main games aja yuk Oh iya Tentangnya dikit deh Yaudah kita mau main games Oke Dikit aja kok gamesnya. Gue mulai receh juga. Emang sih kalo orang yang udah dateng kesini biasanya ketularan gitu. Kita menyebarkan virus gitu. Ketularan. Ini gamesnya juga games biar ada. Biar ada sesuatu. Yang kita kasih nanti. Siap, let's go. Biasanya kita gitu. Jadi gamesnya itu just feel in the blank. Just feel in the blank. Yang artinya adalah. Jangan lupa minum air setiap hari. Betuuu. Bahasa Inggris aku 10 dari 100. Come on. Bukannya kemarin 0,5 bilangnya. Kenapa ini jadi 10 sih? 10 dari 100. Oke kita mulai. Pertanyaan pertama. Ini kita gak kasih clue. Tapi kamu harus tau sesuatu. Tapi kamu harus tau sih ini. Kalo gak tau. Ya jangan sampai. Aku kasih clue. Ini akan gampang sekali terkebak. Dan aku gak suka ditebak-tebak. Jangan dikasih clue ya. Jangan. Jangan. Jangan main aja gimana. Oh jangan. Feel in the blank. Number one. What is that? 0. I-B-O. Blank. O-H. Blank. Jadi ini satu kata. Satu kalimat. Satu kalimat. Betul. Apapun itu. Ini adalah sebuah kalimat yang biasa. Kamu nyanyikan. Jangan. Kok dikasih clue sih? Ya jangan. Emang itu clue ya? Iya lah jangan. Ups salah. Ups jangan. Ups jangan. Ups. Jangan. Itu kok jadi. Ups. Itu B-G-I blank I. Iya. Pokoknya yang tadi bukan clue ya. Iya. Yang aku ngomongin gitu. Yang biasa kamu nyanyikan. Itu bukan clue ya. Jangan. Iya itu jangan clue. Ku begini. Ku begini. Ku begini. Ku begini. 5. Empat. 3. 2. 1. Kita kasih jawabannya adalah. Ku. Oh kodi bodoh. Oh oke I see where this goes. Aku udah liat patternnya. Apa? Apa? Lirik lagu aku. Maksudnya sih. Bisa loh itu bukan cluenya. Itu bukan cluenya ya jangan-jangan. Itu bukan cluenya. Jangan suka mengada-ngada. Jangan. Oke kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yaudah. Jangan kasih clue oke. Lengkapi kalimat berikut. Dengan buruk-buruk. Makin ngaco. Jangan sampai dia tidak bisa menjawab. Menutup mata. Menutup mata. Menutup mata. Bisa sih itu. Menutup mata bisa sih. Ini menutup mata. Menutup mata. Menutup mata. Aku lupa lirik. 5. Emang itu lirik lagu? Emang itu lirik lagu? Bukan nih kayak. Jangan semua. 5. 4. Wow. 3. Buat. 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 Terus. Ya Ate ini apa? Buat. 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 Menutup mata. Buat hati menutup mata. Coba kita lihat jawabannya adalah. Aku tuh gak tahu lirikku sendiri. Betul. Oke. Buat hati menutup mata. Tapi ya mas. Tapi kalo digituin jadi susah ya. Buat hati menutup mata. Oh iya beneran. Iya beneran. Kelihatan nih IQ nya menurun dalam sekolah. Selanjutnya. Enggak deh kayaknya gara-gara main sama kita beberapa menit yang kembakannya. Terkontaminasi. Terkontaminasi. Bagaimana? Next. Next. Ini dia. Terakhir. Kasih yang panjang sedikit. Bisa lebih dipanjangin. Ternyata engkau berbahaya. Apakah benar jawabannya? Enak. Ternyata engkau berbahaya. Enak. Bahaya-bahaya banget. Bahaya banget. Emang itu cowok-cowoknya gitu tuh bahaya. Iya jangan dipercaya. Dibuat buffer. Diancak jalan. Dikasih perhatian. Tau-tau aja. Tungguan tiap hari. Jatan tiap menit. Tau-taunya aku main-main doang. Ada yang gitu ya? Jangan. Ada ya. Jangan. Wah serius. Iya. Serius kapan aku? Benar. Percaya gak ya? Percaya lah. Ya janganlah. Jangan percaya. Oke. Lanjut. 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 Kita masih ada satu performance lagi yang dibawakan sama Lala. Lala bakal jangan. Bakal jangan. Bakal jangan. Ya jangan. Jangan. Janganlah. Ya aku nyanyi jangan. Dia udah stress nih. Baiklah. Oke kita akan balik lagi tetap di Let's Talk Music Persembahan Langit Musik. Musiknya hidup kamu. Janganlah. Tengah. Lama niya masih berit. Tengah. ясin. Tengah.